And there he goes! But Pratama's gonna fight back up the inside then! He is 16, it's turn 16, it comes! Oh, he's out of the seat, Adaki! Oh, he came close as well, Pratama then, he's going to round the final corner here And Indonesia, oh, he needs a corner, and he throws it away, Adaki's gonna try to get a run on him! I don't have a slow walk, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up I don't have a slow walk, no I don't have a slow walk Edan, Feda Ega Pratama sukses kalahkan Adaki di tikungan terakhir Rache 2 ATC Thailand Feda Ega Pratama menang Rache 2 Asia Talent Cup 2023 di sirkuit Buriram, Thailand, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023 Lewat duel sengit hingga tikungan terakhir melawan pembalap Jepang Amon Odaki Memulai balapan dari posisi pole, Feda langsung mendapat tekanan luar biasa dari 2 reader Jepang Odaki dan Zen Mitani Terus mendapatkan tekanan, Feda sempat menjauh hingga 0,5 detik di 9 lap sisa Tapi Feda Ega melakukan kesalahan di 6 lap sisa dan turun ke posisi 3 Momen penting bagi Feda Ega terjadi di 5 lap terakhir Feda Ega melakukan kesalahan di tikungan 4 dan turun ke posisi 7 Tapi kecelakaan high side yang dialami Mitani dan kemudian Shinya Ezawa menabrak motor Mitani Membuat Feda kembali naik ke posisi 2 di belakang Odaki Memasuki lap terakhir Feda kembali memimpin balapan Tapi Odaki memberi perlawanan sengit dan menyalip Feda untuk memimpin balapan di tikungan 3 Tapi Feda Ega tidak panik Pembalap kelahiran tanggal 23 November 2008 itu kemudian melakukan manuver luar biasa di tikungan terakhir Dengan menyalip Odaki dan meraih kemenangan di Rache 2 ATC Thailand 2023 Feda Ega menang dengan catatan waktu 27 menit 08.30 detik Hanya unggul 0,91 detik atas Odaki di posisi kedua Podium ketiga menjadi pembalap tuan rumah Jak Repat Putisan yang terpaut 0,21 detik Ini adalah kemenangan ke-6 Feda di ATC 2023 Kemenangan ini juga membuat Feda Ega tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara Asia Talent Cup 2023 Dengan 4 balapan tersisa di Malaysia dan Qatar Feda Ega mengoleksi 181 poin dan unggul 74 poin atas Putisan Feda Ega bisa memastikan gelar juara ATC 2023 dalam seri ke-5 di sirkuit Sepang, Malaysia 10 tanggal 12 November mendatang Terima kasih telah menonton! Feda Ega Pratama tunjukkan performa terbaik di Idemitsu Asia Talent Cup Thailand 2023 Pembalap bina ANPT Astra Honda Motor Feda Ega Pratama langsung menunjukkan performa terbaik Untuk meraih podium tertinggi di Chang International Circuit Buriram Island Pada seri ke-4 gelaran Idemitsu Asia Talent Cup IATC 02-328 hingga 29 Oktober 2023 Feda percaya diri untuk kembali meraih gelar juara setelah sebelumnya gagal meraih podium pada race pertama Idemitsu Asia Talent Cup dalam kurung IATC 2023 kemarin Tentu saya ingin mempertahankan hasil positif yang sudah saya raih dengan start pole position Saya ingin melanjutkan kemenangan dari seri Sepang Motegi dan Mandalika Ujar Feda Ega Pratama Hari ini Alhamdulillah saya bisa membalas dendam kepada Odakimi Tani Kemarin saya diserang para pembalap Jepang dan balapan itu dimenangkan tuan rumah Hari ini saya buktikan bahwa saya masih kuat Pada tahun sebelumnya Feda juga berhasil meraih podium tertinggi pada IATC Seriburiram Yang semakin menambah optimisme pembalap asli Gunung Kidul Yogyakarta tersebut Semua sudah saya siapkan sebaik-baiknya Baik dari kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi ketatnya balapan di Buriram Alhamdulillah berkat dukungannya Saya bisa kembali juara Ujar Feda Saya berharap bisa tampil lebih baik Karena saya sudah cukup paham karakter sirkuit Buriram Terima kasih telah menonton! Hasil Ray 1 Asia Talent Cup Thailand 2023 Feda Ega Pratama bikin deg-degan ditabrak pembalap Jepang Balap pertama atau Ray 1 Asia Talent Cup Thailand 2023 Di sirkuit Buriram berlangsung seru Sabtu dalam kurung 28 per Oktober per 2023 Paling jadi sorotan pastinya perbutan juara pertama Ada lima pembalap yang bertarung yakni Feda Ega Pratama, Amon Odaki, Jakrep, Hat, Puetisan, Sinya, Ezawa, dan Zen Mitani Pembalap Indonesia Feda Ega Pratama start dari pole position langsung melesat memimpin balap Masuk lap ketiga, Feda Pratama mendapat tekanan dari Puetisan Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu terus membendung serangan Puetisan, Odaki, Mitani, dan Ezawa masuk lap 5 Feda Pratama melebar dan turun ke P5 Untungnya ia berhasil bangkit ke posisi terdepan Rupanya persaingan antara lima pembalap itu belum selesai Kelimanya saling tukar posisi banyak aksi overtake yang bikin deg-degan penonton Sampai akhirnya pada lap terakhir, tikungan terakhir jadi penentu pemenang Feda Ega Pratama yang memimpin di salib Jakrep, Hat, Puetisan, dan Sinya, Ezawa dari dalam Tiba-tiba drama kelicikan dimulai, Ezawa langsung menyenggol dan menabrak fairing depan Feda Akhirnya Jakrep, Hat, Puetisan berhasil menang di negerinya sendiri Disusul Sinya, Ezawa kedua, dan Amon Odaki ketiga Sedangkan Feda Ega Pratama harus puas finish P5 Belakangan Fim Stewart sedang menyelidiki insiden antara Sinya, Ezawa, dan Feda Ega Pratama Namun sampai penyerahan trofi pemenang tidak ada update hasil balap Dengan tidak adanya penyerahan trofi itu banyak spekulasi liar tentang kinerja Fim Stewart Pasalnya overtake Ezawa sangat membahayakan pembalap lain, terutama Feda Ega Pratama Sungguh sangat disayangkan Semoga besok Feda Ega Pratama bisa tampil maksimal tanpa dipecundangi para rival Feda Ega Pratama Pesisian ATC Thailand 2023 setelah sesi Q2 MotoGP Di siang hari dengan suhu track sudah turun menjadi 49 derajat Celcius Hadir sesi kualifikasi untuk kelas kadet Asia Talent Cup seri 4 Thailand 2023 Di mana beberapa pembalap Indonesia ikut serta Pada 20 menit pertama pembalap Jepang Ogiwara dan pembalap Thailand Puetisan Sempat memimpin tim sheet dengan lap time pukul 1.47an Sampai akhirnya sekitar menit ke-26, pembalap Indonesia Feda Ega menorehkan 1 banding 46.941 2 detik lebih cepat dari lap time Jumat kemarin dan memimpin tim sheet sementara Setelah itu para pembalap memasuki pitlane untuk mempersiapkan run kualifikasi terakhir yang dimulai pada menit ke-25 Dan akhirnya Feda Ega Pratama meraih pole position ATC Thailand 2023 Dan berhak start dari posisi terdepan pada Rache 1 dan Rache 1 Ogiwara dan Puetisan ikut start ari posisi row terdepan Sementara pembalap Indonesia lainnya reikat start ari posisi 10 Sementara Chessy Maylandry dari posisi 16 Feda Ega Pratama luapkan kebahagiaan usai sapu bersih kemenangan di sirkuit Mandalika Pada Asian Talent Cup 2023 Bos Honda makin bangga Feda Ega Pratama luapkan kebahagiaan usai sapu bersih kemenangan di sirkuit Mandalika pada Asian Talent Cup 2023 Pembalap muda Indonesia itu tampil gemilang dengan memenangkan 2 balapan di Mandalika pada akhir pekan kemarin Pembalap berusia 14 tahun binaan PT Astra Honda Motor AHM itu meraih podium pertama dalam 2 balapan di Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2023 seri ketiga yang digelar di sirkuit Mandalika pada 14-15 Oktober 2023 Bahkan, kemenangan tersebut memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 5 balapan beruntun Feda Ega Pratama penampilan Feda sangat meyakinkan di IATC Mandalika Pada balapan pertama, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023 Dia langsung dapat menunjukkan skill sekaligus mental yang prima Bersaing ketat dengan pembalap Jepang, Amon Odaki sepanjang 15 lap Feda mampu bertahan hingga akhir dan menyelesaikan balap di posisi pertama Pada balapan kedua yang digelar minggu, 15 Oktober 2023 Pembalap kelahiran Gunung Kidul tersebut kembali tampil sempurna tanpa gangguan berarti Melejit sejak start di pole position, dia meninggalkan pembalap lain Lalu finish pertama dengan jarak 5,9 detik dari pembalap Jepang, Zen Mitani Status double winner pun kembali disandang Seperti yang dilakukannya di Motegi, Jepang pada seri kedua Alhasil, Feda merasa sangat senang mampu mencapai prestasi gemilang itu lagi Terlebih, dia melakukannya di depan publik sendiri Alhamdulillah, senang sekali target untuk kembali double winner di Mandalika terpenuhi Kemenangan ini sangat penting untuk saya agar jumlah poin klasmen kejuaraan semakin lebar Saya persembahkan kemenangan ini untuk Astra Honda, keluarga yang selalu mendukung Dan seluruh pecinta balap Indonesia, kata Feda dikutip dari rilis AHM Pembalap binaan AHM lainnya juga tampil cukup baik di IATC Mandalika Reikat Yusuf Fadilah, pada balapan pertama mampu finish ke-6 Sayang, dirinya kehilangan kendali pada balapan ke-2 dan mengakhiri balapan yang baru berjalan beberapa putaran Sedangkan Chessy Maylandry yang pada balapan pertama finish ke-10 Di balapan ke-2 harus puas merengkuh pos ke-13 Feda Ega Pratama, pengalaman berharga juga didapatkan dua pebalap wildcard yang juga binaan AHM Didatangkan dari kejuaraan Thailand Talent Cup, TTC Yakni Deksa Almer Alvarezel serta Muhammad Kiandra Ramadipa Capaian terbaik mereka adalah finish ke-8 dan ke-11 pada pada balapan pertama Pengalaman balap di IATC tentu akan menjadi pelajaran berharga untuk mereka di masa depan Sebagai informasi, IATC menjadi salah satu ajang pijakan bagi para pebalap untuk berkesempatan naik kelas ke kejuaraan dunia Beberapa pebalap alumni IATC yang kini berlaga di Moto3 dan Oto-Oto World Championship Antara lain Mario Suryo Aji, Kaito Toba, Ayumu Sasaki, Somkyat Chandra, Dennis Oncu, hingga Tayo Furusato Pebalap Indonesia lainnya lulusan IATC yaitu Andi Farid Isdihar juga pernah menjajal kejuaraan dunia Moto3 Dan Oto-Oto World Championship